Nih kita bawa papaya dan pisaunya dan tuh kalau kalian bisa lihat nih tuh mereka udah terbiasa untuk dikasih makan sama orang ya Selamat datang di Zilla World Halo teman-teman balik lagi di channel kita Zilla World kali ini kita ada di Zilla Land dan kita mau update perkembangan si Dudut dan si Semen apa kabar dan siapa yang menang waktu apa kemarin duel ya teman-teman jadi waktu itu kita duelin gak duelin sih kita waktu itu mindahin si Dudut ke Zilla Land dan ternyata ada beberapa jantan yang menantang si Dudut untuk bertarung karena merebutkan wilayah ya teman-teman di Zilla Land dan kalau kalian lihat ini ada, ini mumpung ada banyak mumpung ada banyak betina-betina yang pada kumpul di tengah ini kalian lihat jadi si Dudut dan si siapa Semen itu memperebutkan wilayah yang nantinya akan waktu kawin nanti wilayahnya akan sendiri-sendiri teman-teman ya teman-teman ini kalian lihat ada betina segini banyaknya dan nantinya akan direbutkan oleh si Dudut dan si Semen ini ada si Dudut disini yang tentunya enggak cuman si Dudut dan Semen ya ada beberapa ini masih galak aja bocah ada beberapa jantan juga yang ada disini juga akan mengawini iguana-iguana betina disini contohnya ada betina 3 4 dan lain-lain oke ini betina ini betina yang paling besar disini teman-teman ini si orange oke ini kita habis kasih makan pepaya dan pepayanya masih ada sih nanti oke sebelum kita lihat ke Semen dan Semen enggak tahu dimana enggak ada Semen kita lihatin kalian si rupa kita dulu oke ini si rupa kita yang waktu itu lumpuh ya sekalian kita update disini lumpuh kaki belakangnya dan kaki depannya halo nih coba kita lihat dia jalan udah sembuh atau belum teman-teman ayo jalan enggak mau jalan oke masih kayaknya masih nyeret teman-teman jalannya ayo oh nih kaki kanannya masih masih lumpuh ya tapi kaki depannya waktu itu yang kiri yang kiri ini udah sembuh tuh udah mulai ada respon dan ini kita enggak ngapa-ngapain dia tau-tau sembuh sendiri tapi ini masih ada sedikit bengkak disini ini nanti akan hilang sendiri oke dan nafsu makanannya pun juga baik dia ini warnanya lagi keluar kepalanya putih dan keren tuh oke oke kita langsung aja nyari si semen dimanakah semen semen oh iya semen ini biasanya kalau pagi-pagi dia tuh ada di tempat si dudut disini atau di atas itu ya lagi berjemur atau di atas ini tapi ini sekarang gak ada ini nakal nih nakal kan nakal si dudut ini nakal nih teman-teman kadang-kadang dia ngejar-ngejar yang lebih kecil atau yang sama besarnya sama si dudut tuh 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 cuman nakal kan shhh ayo nakal ya kamu dudut ampun ampun ampuni kayak strike bahaya nih nih tuh lihat tuh kayaknya kayak gitu tuh kalau udah defense si dudut sama manusia dia paling kayak benci banget gitu ya gebuk sandal aja nih ini gebuk sandal eh eh gak boleh buset kalau semen udah kabur kabur kita cari si ini aja semen itu dari warnanya si siapa dudut ini lagi bikin kolam teman-teman btw belum selesai kolam dan bak pasir ya nih ini kita buka di area belakang tuh dia si semen ternyata disini kalau dilihat dari warnanya si dudut itu dia menunjukkan warna yang cerah ya jadi artinya dia tuh waktu pertandingan pertandingan waktu kelahi kemarin kayaknya dia menang si dudut ini sementara si semen kalah tuh kalian lihat warnanya si semen tuh lebih pudar daripada si dudut ya dan dia lebih menjauhi si dudut daripada mendekatinya karena takutnya mungkin takutnya kalau dia terluka kali si semen semen takut kalah ya kamu ya kamu kalah kalah kamu tapi dia ini masih gendut ya teman-teman ini masih gendut jadinya aman lah gak perlu khawatir kalau misalnya dia sakit atau gimana bagian tubuhnya juga masih komplit gak ada yang terluka gak ada yang luka kakinya aman dan dia lagi berjemur juga di belakang yang jelas dia lagi jaga jarak sama si dudut karena sama jantan lainnya dia udah damai kalau gak ada dudut dia yang menang nih ya dipegang juga apa ya lagi gigit sukanya tidur oke ya semen ya jadi kecil banget nih gak sih iya oke aman yang penting kondisinya si semen baik-baik aja dan sementara si dudut sepertinya sudah naik tahta di zilalem jadinya dia sekarang apa ya semua ditantang silanya dia udah menang di zilalem jadinya dia mau naik ke tangkeringan manapun gak ada yang berani nantangin balik teman-teman kecuali semen waktu itu mana dia nah ini masih disini tuh hey wah iya 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 ini udah posisi defense seperti ini harus jaga jarak karena bisa menyerang sewaktu-waktu itu udah mangap ampun 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 oke sepertinya ada raja baru di zilalem tapi buat kalian terserah lebih suka semen atau si dudut kalian bisa tulis di komen ya teman-teman yang jelas ini di lapangan yang menang adalah si dudut walaupun ada beberapa luka gores tuh kalau kalian lihat di bagian pahanya ada seperti luka gores mungkin dia bertempur dan ya ada sedikit luka-luka walaupun dia tetap menang tuh iya iya timpuk sandal lagi nih timpuk sandal ini coba tes gigitannya ya gue muka gak gigit tangan lihat gigit hmm gak mau gigit kok belum aja nih hah apa gak mau kan gak mau ya ih ih gak mau nih gak mau gigit ih ini gak minta gak minta oke ini udah posisi siap lompat bahaya kita disampingnya aja oke teman-teman jadi gitu kabarnya si dudut dan si semen sementara si dudut kayaknya udah menang fix menang karena dia biasanya setiap sore akan tidur disini teman-teman yang biasanya si semen yang harusnya tidur disini ini adalah sementara tangkringan paling tinggi yang ada di disilain biasanya si semen disini dan ternyata sore-sore biasanya si dudut malahan disini dan si semen dibawah dan diliat dari warnanya juga tuh lihat dudut warnanya lebih cerah lebih seger daripada si semen ngapain dia coba PDKT sama cewek itu butina teman-teman dan nantinya si dudut ini akan kita tetap apa namanya selective breed ya kalau udah mulai musim kawin ini dua birahi tapi dia belum kawin-kawin gak tau kenapa kita pisah nanti kalau udah musim kawin si dudut ini dudut rupa kita semen akan kita pisah dan beberapa jantan yang ada namanya akan kita pisah dan akan kita kaget dan akan kita sendirikan ya biar anakannya nanti ketahuan anakannya dudut kayak apa anakannya semen kayak apa anakannya rupa kita dan lain-lain teman-teman oke masih jumbo jadi adaptasinya berhasil si dudut semen juga untungnya dia gak stress berat ya gak sampai kayak yang gak mau makan gitu oke mantap ya teman-teman belum lengkap rasanya kalau kita gak bawa si semen tuh udah mau cari jalan keluar dia mendekati mendekati si dudut kita dekatin aja tapi jangan terlalu dekat kita mau lihat reaksinya apakah benar-benar si semen udah kalah kita gendong dulu iya ini si semen kalau digendong dia ngikut nih iya 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 semen yu 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 good boy good boy kita kembalikan si semen ke tahtanya oke disini nih disini ship mantap oke si semen udah kembali ke tahtanya untuk sementara gak tau kalau si siapa dudut mulai menyerang gak sih dia disitu lagi santai belum saling lihat-lihatan teman-teman takutnya berantem lagi jadi biarin ajalah si semen disini biar dia berjemur dan gak ngerasa terintimidasi oleh si dudut atau jantan-jantan lain tapi aman kok ini oke mantap kalau lagi duel ini ada jantan yang mendekati ini jantan dan lihat reaksi dengan si semen dia gak ada reaksi apa-apa karena memang istilahnya udah lama mereka pelahi kan udah duel udah selesai duel dan salah satu ada yang menang nah kalau udah gitu mereka ketemu lagi mereka gak akan duel lagi teman-teman karena udah si semen udah merasa dia udah lebih apa ya udah menang lah disini jadi dia gak akan nantangin lagi kecuali si dudut kemarin sepertinya dia udah menang lawan si semen jadinya ini belum ketemu aja ya jadi punya jantan lebih dari satu itu teman-teman gak apa-apa dalam satu kandang asalkan tempatnya luas kalau tempatnya sempit takutnya mereka kalau misalnya kalah salah satu lari nah itu akan dikejar dan kalau tempatnya sempit pasti akan ketangkep terus ya sama yang ngejar itu jadi bahaya kalau tempat luas kan mereka bisa lari dan gak kelihatan gitu dan nanti akhirnya akan adaptasi sendiri dan gak stress juga oke kita ada pepaya nih treatment untuk si iguana-iguana disini tadi udah masih ada satu buah lagi yuk kita kasihin nih kita bawa pepaya dan pisaunya dan tuh kalau kalian bisa lihat nih tuh mereka udah terbiasa untuk dikasih makan sama orang ya jadi gini nih disini salah tuh sanahi disini bui ayo kesini 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 semua disini oke si dudut ngapain tuh 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 dudut sementara ini gak mau dikasih makan ya eh ayo udah ini pada rebutan sendiri oke tuh tuh oke ngapain bawa peso ini susah kita tangan satu teman-teman kameramen lagi libur nih kita liatin kalian tuh semua pada sehat makan rakus banget oh iya yang bikin beda waktu kita pelihara di rumah dan pelihara ini suka gigit yang waktu beda waktu kita pelihara di rumah dan pelihara di zilalen di kandang umbaran ini adalah mereka ini gak ada tenyang ya teman-teman jadi kalau di rumah kita biasanya kasih makan banyak mereka masih ada sisa ada beberapa makanan sisa yang gak dimakan sedangkan kalau disini kalau kita kasih banyak gitu pasti habis dan kurang kadang-kadang teman-teman gila papaya kadang-kadang dua plastik besar itu habis dan masih kurang itu belum dikasih kangkung juga dan dikasih kangkung mereka juga masih bisa makan pokoknya gak ada kenyangnya kalau di kandang umbaran mungkin karena tempatnya yang luas dan mereka jalan-jalan terus berjemur pup terus kadang-kadang juga masuk ke kolam keluar lagi pup makan lagi kayak gitu terus mungkin jadi apa ya lapar terus ya mungkin tapi untuk perkembangan badannya si guana-guana ini juga jadi cepat besar juga yang kecil-kecil yang kecil-kecil juga jadi cepat besar tuh ini biasanya kita potong-potong ya ini cuman karena kita pengen lihat aja biar langsung di buat rebutan gitu oke senterah si semen mana ya gak ada disini si semen oh itu turun dia turun si dudut si dudut ada disini ampun ampun oke itu si semen disitu gak jauh oke teman-teman gitu sementara update kita kali ini kenapa kamu tentang si dudut dan si semen yang ada disana mereka kondisinya baik dan seperti yang menang si dudut tapi si semen gak masalah ya maksudnya kalau dia kalah tetap dia tuh gak jadi stress gitu teman-teman jadi yang penting itu jadi yang penting itu ada salah satu yang udah kalah salah satu menang dan yang kalah itu gak stress berarti tujuan kita berhasil disini oke itu udah pada biasa si semen juga udah gak nantangin artinya dia udah dominan jadi pejantan dominan baru di zilalensi dudut oke dud jangan nakal ya dud coba nyemplung kamu ayo nyemplung 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 oke teman-teman gitu dulu video kali ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga emang inspirasi daaah dadut ih oh takut turun tafta selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax